Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor, selamat menyaksikan. Bab 671 Menegur Alam Laut Roh Mereka jelas tentang kekuatan pria kuat itu. Dalam pertempuran barusan, pria kuat itu adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi Luming meninju pria besar itu setengah mati dengan pukulan acak. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Sura, dia Ashura, aku pernah melihat tinju semacam itu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berseru dan menatap Luming dengan ketakutan. Apa? Ashura, ini dia. Jika itu benar Ashura, mereka tahu tentang ramuan ini, jadi mereka bahkan tidak memikirkannya. Ashura, dalam pertempuran sebelumnya dengan binatang laut, dia membunuh seekor ular laut dalam raksasa sendirian, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, tidak perlu banyak untuk membunuh mereka. Aku menginginkan Xin Chao ini. Luming melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena adik laki-laki itu tertarik, kamu bisa menerimanya. Kata lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Dengan wajah tenang, Luming berjalan menuju Xin Chao dengan langkah besar. Memanggil Tepat ketika Luming hendak mendekati Xin Chao, cahaya pisau menembus kekosongan dan menebas Luming dengan keras. Luming mengerutkan kening dan mundur dengan tajam, menghindari cahaya pisau. Seorang pria kuat berusia tiga puluhan, dengan tangan di belakang, datang selangkah demi selangkah di udara, dan tubuhnya dipenuhi aura sedalam laut. Alam laut roh, ini adalah seniman bela diri di alam laut roh. Itu dia. Jantung Luming berdetak kencang. Luming mengenali pria kuat ini. Pria kuat ini adalah salah satu tuan yang datang untuk mendukungnya. Tubuh ular raksasa laut dalam yang dibunuh Luming juga dibawa pergi oleh pria ini. Ramuan tingkat enam, apakah itu sesuatu yang kamu dan raja seni bela diri lainnya bisa dapatkan? Ini benar-benar aneh. Pria kuat itu berdiri tinggi di langit dengan tangan di belakang, menatap Luming dan yang lainnya, dengan sikap menyendiri. Wajah selusin raja puncak itu jelek. Karena senior tertarik, tentu saja kami tidak berani bersaing dengan senior, jadi ucapkan selamat tinggal. Pria tua itu menangkupkan tinjunya dengan hormat, lalu berbalik dan hendak pergi. Memanggil. Pria kuat itu bertepuk tangan sebentar, dan cahaya pedang menebas ke arah pria tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia buru-buru mengelak ke samping, menghindari cahaya pedang. Tentu saja, inilah yang dipegang oleh lelaki besar itu, jika tidak, dengan basis kultivasi lelaki tua itu, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Senior, apa maksudmu? Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Meski terlihat lebih tua dari orang kuat, di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, dan dia hanya berbicara sesuai dengan kultivasinya, bukan usianya. Dan pihak lain adalah kekuatan besar linghai, entah berapa usianya di permukaan. Apa maksudmu? Serahkan cincin penyimpananmu. Seperti yang aku katakan, ramuan tingkat enam bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Suara lemah pria kuat itu keluar. Apa? Anda ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan? Wajah selusin raja puncak berubah drastis. Mereka tidak bodoh, jika mereka menyerahkan cincin penyimpanan, bagaimana mereka bisa mendapatkannya kembali? Kenapa? Jangan bayar, kan? Jika kamu tidak membayar, maka kamu akan tinggal di sini selamanya. Wajah pria kuat itu menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Corak selusin raja puncak berubah dengan liar, dan mereka sangat jelek. Cincin penyimpanan berisi semua barang mereka. Jika mereka menyerahkannya, bagaimana mereka akan berlatih di masa depan? Tanpa sadar, beberapa orang memandang Lum Ming. Ekspresi Lum Ming dan Xian Yan King setenang biasanya. Hah. Pria kuat itu mengalihkan pandangannya ke Lum Ming, lalu melirik Xian Yan King dengan kilatan api jahat di matanya. Nak, kamu sangat tenang, mari kita mulai denganmu. Cepat, serahkan cincin penyimpanan. Pria kuat itu berteriak. Keluar. Lum Ming menjawab hanya dengan satu kata. Pria kuat itu tercengang, menatap Lum Ming dengan tatapan kosong. Dia curiga dia salah dengar, Lum Ming benar-benar menyuruhnya pergi. Seekor semut setingkat rajau benar-benar menyuruhnya tersesat. Dia hampir mengira dia berhalusinasi. Nak, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Pria kuat itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dua kali. Aku akan memberimu tiga nafas, keluar. Jika kamu tidak keluar, tinggallah selamanya. Lum Ming berkata dengan acuh-ta'acuh. Hahaha, nak, bajingan kecil, kamu menyuruhku pergi. Apakah kamu gila? Pria kuat itu tertawa liar, seolah-olah dia belum pernah menemukan hal lucu seperti itu dalam hidupnya. Tiga, Lum Ming mulai menghitung dengan acuh-ta'acuh. Kamu mencari kematian, apakah kamu tahu itu? Tapi, aku akan membiarkanmu mati. Niat membunuh yang kuat terpancar dari pria kuat itu. Dua, Lum Ming terus berbicara. Wajah pria kuat itu menjadi gelap sepenuhnya, dan dia menemukan bahwa Lum Ming tidak bercanda sama sekali, tetapi serius. Tetapi seorang anak laki-laki berusia dua puluhan, seorang seniman bela diri di puncak Raja Seni Bela Diri, mengapa dia harus membiarkannya, seorang pria yang kuat di alam laut roh, pergi? Dan selusin Raja Puncak juga tercengang. Bahkan menebak bahwa Lum Ming mungkin asyura, melihat Raja Puncak berani mengancam kekuatan permukaan laut spiritual sedemikian rupa seperti mimpi. Satu, Lum Ming menghitung sampai satu. Dalam sekejap, sosok Xian Yan King muncul di belakang pria kuat itu, satu di belakang yang lain dengan Lum Ming, menghalangi langkahnya. Kalian berdua bajingan kecil, aku ingin melihat keterampilan apa yang kamu miliki, beraninya kamu begitu sombong di depanku. Hari ini, aku akan menempatkanmu dalam dilema. Wajah pria kuat itu menunjukkan tatapan ganas, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Omong kosong! Mata Lum Ming berkilat, dan dia tiba-tiba meninju. Pukulan ini hampir menembus ruang, dan terdengar raungan yang memekakkan telinga. Wajah lelaki kuat itu tiba-tiba berubah, dan dia menyadari bahwa pukulan ini bisa menjadi ancaman baginya. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia hendak menebasnya, membelah kepalan tangan Lum Ming, tetapi tiba-tiba, tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia ditekan oleh gunung 10 ribu sang, dan hampir jatuh ke tanah. Dari belakang, Xien Yang King menekan ringan dengan satu tangan, dan melepaskan medan kekuatan sihir surgawi. Sialan! Pria kuat itu menemukan bahwa tubuhnya seberat gunung, tidak hanya gerakannya melambat, tetapi bahkan sirkulasi energi sejatinya melambat, seolah-olah setiap otot di tubuhnya menekan gunung. Tinju bintang meledak! Boom! Ledakan! Pada saat ini, Lum Ming meledakan ratusan pukulan, ratusan pukulan yang menakutkan, dan meledak ke arah pria kuat itu. Momentum itu terlalu menakutkan. Hancurkan dan potong! Xien Yang King berbisik, kekuatan kehancuran tiba-tiba meledak. Tubuh pria kuat itu bergetar hebat, dan kekuatan penghancur dan pemotongan hampir memotongnya menjadi dua, dan tinju bintang peledak Lum Ming telah tiba. Tidak, tidak, selamatkan aku! Pada saat ini, lelaki kuat itu ketakutan, sangat ketakutan. Dengan kultifasinya di tahap tengah tingkat pertama Ling Hai, hampir tidak mungkin untuk melawan di bawah upaya bersama Lum Ming dan Xien Yang King. Dia merasakan pendekatan kematian. Tapi sebelum kata-katanya jatuh, ratusan lampu tinju membuatnya kewalahan. Lagi! Lum Ming meledakan ratusan pukulan, lalu seratus pukulan lagi, dan ratusan pukulan lagi, meledak ke arah pria kuat itu. Daerah itu benar-benar terendam oleh cahaya yang kuat, hanya suara ledakan yang terdengar. Perubahan eksplosif dimulai, terima kasih atas dukungan Anda, dan terima kasih telah mendukung pembacaan yang tulus dan mendukung Xiaomu. Bab 672 Bunuh Instan Selusin Raja Puncak lainnya menatap daerah itu dengan mata terbelalat. Segera, cahaya benar-benar menghilang. Di sana, tidak ada yang tersisa. Tidak, tepatnya, hanya ada awan darah yang mengambang di udara dan cincin penyimpanan. Mendesis, selusin atau lebih Raja Puncak tersentak tanpa henti. Mati, kekuatan besar di tahap tengah tingkat pertama Ling Hai. Mati begitu saja dengan upaya bersama Lu Ming dan Xian Yan King, bahkan tulang pun tidak tersisa, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Mereka tahu bahwa Ashura kuat, dan Yasha juga kuat, tetapi setelah melihat pemandangan ini, hati selusin Raja Puncak masih kewalahan, dan mereka sangat terkejut. Terlalu kuat, Raja Puncak begitu kuat. Keduanya bekerja sama untuk saling melengkapi, tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan pria kuat itu ke tangannya, tapi dia masih sedikit tertekan. Serangan barusan terlalu ganas, esensi darah dari orang kuat itu langsung dimusnahkan, tidak meninggalkan apapun. Teriak Lu Ming dalam hatinya, sayang sekali, ini adalah esensi darah dari lautan spiritual yang kuat setelah Lu Ming memurnikannya, diperkirakan darah Jiulong dapat dinaikkan ke tingkat ke sembilan dari tingkat Raja. Lu Ming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa di masa depan, cobalah untuk tidak terlalu galak saat menyerang. Ayo pergi! Segera, Lu Ming melirik selusin Raja Puncak. Oke, oke, terima kasih nak, terima kasih gadis. Lebih dari selusin Raja Puncak mengangguk dengan cepat, memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, lalu pergi. Tanpa Lu Ming dan Xian Yan King, kekayaan mereka pasti akan hilang. Setelah lebih dari selusin Raja Puncak pergi, Lu Ming menggali tiga Zing Chao. Xiao King, bagaimana kalau kita berbagi hal-hal yang diperoleh dari pulau berwarna-warni ini secara merata? Lu Ming mengguncang cincin penyimpanan orang kuat itu dan berkata, Aku bisa melakukannya, kata Xian Yan King. Tidak apa-apa. Mengapa kamu begitu cerewet sekarang? Kamu dan aku mengetahuinya dengan sangat jelas sebelumnya, mungkinkah? Mungkinkah? Lu Ming pura-pura terkejut, mengusap dagunya, dan menatap Xian Yan King dengan hati-hati. Apa yang kamu lihat? Cabul, apa yang kamu pikirkan? Xian Yan King tersipu dan menatap Lu Ming dengan tajam. Hei, aku mengerti, aku mengerti, sebuah keluarga, tidak perlu saling membagi. Lu Ming tertawa. Siapa yang tidak bisa dibedakan dari keluargamu? Kamu punya ide bagus? Tidak, cincin penyimpanan pria itu sekarang menjadi milikku. Xian Yan King melotot, dan dengan hisapan senyuan, dia menyedot cincin penyimpanan dari tangan Lu Ming. Tidak, aku juga berkontribusi, dan aku juga mendapat bagian. Lu Ming meratap. Siapa yang menyinggung perasaanku? Itu pantas. Xian Yan King menatap Lu Ming dengan keras lagi, berbalik, tetapi ada senyuman di matanya. Aku. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah cincin penyimpanan orang kuat di alam Laut Roh. Apakah itu hilang begitu saja? Lu Ming sangat patah hati sehingga dia akan mati, jadi dia segera menyingkirkan ketiga tanaman Xin Chao, jika tidak mereka akan jatuh ke, tangan beracun, Xian Yan King lagi. Hei, kalian terpisah, bagaimana denganku? Di mana kursi ini? Jangan lupakan aku. Dandan memanggil. Pergilah, ayo tenang. Lu Ming melirik Dandan dengan sedih. Nak, bagaimana sikapmu? Aku belum selesai denganmu, berikan aku obatmu jarab, berikan aku obatmu jarab, jika tidak, aku akan menggigitmu. Sambil memamerkan giginya, keduanya meninggalkan ngarai dan terus menuju ke kedalaman pulau berwarna-warni. Dari sini, saya bisa bertemu prajurit lain dari waktu ke waktu, dan jumlah elisir secara bertahap meningkat. Orang asli tujuh warna, ini menggunakan pulau berwarna-warni sebagai ladang obat, dan ada ramuan di mana-mana. Dan orang asli tujuh warna telah jatuh selama 800 tahun, tujuh pulau chai juga telah menghilang selama 800 tahun, dan secara alami ada banyak obat mujarab di sini. Setiap puncak gunung, bisa melihat elisir. Pada dasarnya, mereka adalah level 4, level 5, dan bahkan level 6, terkadang Anda dapat melihatnya. Ramuan tingkat 6 sangat berguna bagi kekuatan besar alam laut spiritual, sangat berharga, secara alami memicu serangkaian kompetisi dan pertempuran. Namun, dengan basis kultivasi Luming dan Xian Yan King, mereka secara alami merajalela, dan tidak ada lawan mereka. Di tengah jalan, ada beberapa orang buta yang ingin merampok mereka, pada akhirnya semua esensi dan darah mereka jatuh ke mulut Jiulongbo Odrine. Sehari kemudian, keduanya mendapatkan panen yang bagus, mereka masing-masing memperoleh lebih dari 300 tanaman rumput roh tingkat 5, dan lebih dari selusin tanaman obat roh tingkat 6. Bahkan Dandan mendapat banyak, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Ah, lari! Tiba-tiba, beberapa raja puncak terbang keluar dari gunung karena ketakutan. Memanggil! Memanggil! Kemudian, Luming melihat bahwa gunung itu bersinar, dan semburan energi pedang keluar, memenggal beberapa raja puncak di udara. Arai Prasasti! Mata Luming menyipit. Di gunung itu, Luming melihat susunan Prasasti sedang beroperasi. Nak, kursi ini terasa maju, ada formasi besar Prasasti di mana-mana, dan bahayanya tidak kecil. Dandan melihat ke depan dan berkata dengan suara rendah. Luming menatap ke depan, dan api spiritual di lautan kesadaran sedang berdenyut. Dia juga merasakan hal ini. Dia merasa ada formasi besar Prasasti di mana-mana di depannya, dan ada niat membunuh di mana-mana. Diperkirakan hampir pada intinya, jika tidak, bagaimana bisa begitu banyak Prasasti diletakkan? Kata Xian Yanqing. Luming mengangguk dan berkata, turun, ayo lebih berhati-hati. Kemudian, kecepatan keduanya melambat, dan mereka berkonsentrasi dan merasakan dengan hati-hati. Api spiritual Luming melonjak, dan dia memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang formasi Prasasti, jadi dia tidak akan gegabah melangkah ke tempat dengan formasi Prasasti. Bersenandung. Di sebuah lembah, api yang berkobar tiba-tiba menyala, dan beberapa prajurit menjerit dan berubah menjadi abu. Keduanya melakukan perjalanan ribuan mil dan melihat lima kelompok orang tewas di bawah formasi Prasasti. Bahaya juga datang dengan peluang, di sini ramuannya lebih banyak daripada tempat lain, terutama ramuan enam kutub, dengan proporsi yang tinggi. Hah! Tiba-tiba, Luming dan Xian Yanqing berhenti dan melihat ke depan. Di depan, pegunungan besar runtuh, dan tanahnya berlubang, dengan lubang besar muncul satu demi satu. Jelas, telah terjadi perang hebat di sini, dan berantakan sejauh seratus mil. Mengerikan bisa menyebabkan tanda seperti itu. Mungkinkah Jaolong dan beberapa master dari tingkat ketiga Linghai yang menyebabkannya? Pikir Luming. Keduanya berpatroli di langit di atas daratan. Ada mayat. Tidak, itu setengah mayat. Xian Yanqing menunduk. Keduanya mendarat dan melihat setengah dari mayat, hanya bagian bawah yang tersisa, dan bagian atas menghilang. Itu monster tua lusuan. Luming menatap. Tampaknya ini benar-benar medan perang antara Jaolong dan beberapa monster tua. Xian Yanqing berkata dengan suara yang dalam. Monster tua lusuan, bersama dengan roh pedang dingin dan monster tua Hongqi, mengejar naga banjir, mereka pasti mengejar, dan pertempuran besar pecah. Mereka mungkin telah pergi ke depan. Naga itu memimpin pasukan binatang buas untuk menyerang pulau Jinsha, mungkin untuk pulau yang penuh warna ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang diinginkan naga itu. Jadi mereka bergegas maju dengan sembrono. Luming mengerutkan kening dan menebak. Luming, lihat, sepertinya ada istana di depan. Xian Yanqing tiba-tiba menunjuk ke depan. Luming juga menoleh dan melihat bahwa memang ada sebuah istana di atas gunung yang tinggi, tetapi letaknya terlalu jauh, sehingga tampak samar-samar. Bab 673 penyu kecil yang tidak bisa diandalkan. Mungkinkah itu tempat di mana orang asli yang berwarna-warni mundur dan berkultivasi? Mata Luming tiba-tiba berbinar. Orang asli tujuh warna adalah orang yang kuat dalam kondisi embryo roh dan pemurni prasasti tingkat tujuh betapa menakutkannya, berapa banyak harta yang akan ada di tempat pelatihan retretnya. Jantung Luming berdetak kencang. Ayo, nak, ayo, aku sudah merasakan panggilan harta karun, ayo. Dandan berteriak, matanya membelalak, bersinar dengan kilau kristal. Ayo pergi. Luming dan Xian Yan King tidak berhenti dan terus bergerak maju. Setelah beberapa ratus mil, kecepatan mereka perlahan melambat. Meskipun melihat istana di sini lebih jelas, tetapi susunan prasasti di sini semakin padat dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan masuk ke dalam susunan prasasti. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat. Kedepan bahkan lebih berbahaya dengan formasi besar hampir di mana-mana. Tidak apa-apa, aku di sini. Susunan prasasti apa yang ditorehkan oleh penyuling prasasti tingkat ketujuh? Kamu tunggu. Dandan melompat dari bahu luming, merentangkan kaki pendeknya dan berlari dengan liar di udara, melihat ke kiri, lalu melihat lagi, terkadang bermeditasi sebentar, dan terkadang mengamati situasi umum gunung dan sungai. Setelah beberapa saat, dandan terbang kembali ke bahu luming, dan berkata, terbang tiga mil ke kanan dulu, mendarat di kantong tanah itu, lalu terbang lima mil ke depan, dan lanjutkan. Dandan mulai menunjuk. Hei, dandan, apakah ini bisa diandalkan? Ini masalah nyawa manusia. Luming menatap dandan dengan cemas. Omong kosong, siapa kursi ini? Pemimpin dari sepuluh binatang perang teratas, membaca ribuan formasi besar. Formasi besar macam apa ini? Jika kursi ini tidak terluka, mainan anak-anak semacam ini akan rusak dalam lambayan tangan. Kata dandan dengan wajah yang bau. Luming terdiam, dia benar-benar tidak percaya pada dandan di dalam hatinya, orang ini sering kehilangan rantai di saat-saat kritis. Tapi sekarang dia hanya pemurni prasasti tingkat ketiga, dan prasasti yang dia kuasai hanya tiga tingkat, dan mempelajari formasi prasasti tidak cukup, ini adalah formasi yang dibuat oleh master prasasti tingkat ketujuh, dan dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Sekarang aku hanya bisa mempercaya orang ini. Luming mengertakan gigi, dan bersama dengan Xian Yan King, menurut pernyataan dandan, pertama terbang tiga mil ke kanan, lalu terbang lima mil ke depan. Bersenandung. Sepuluh menit kemudian, serangkaian prasasti tiba-tiba muncul di sebuah gunung kecil yang terlihat sangat biasa, dan beberapa lampu pedang yang terang mengembun, menebas ke arah Luming dan Xian Yan King. Nest, aku merindukanmu, lari. Teriak dandan, dan saya sih berlari dengan liar, lebih cepat dari siapapun. Hariku. Luming merasa ingin memarahi ibunya di dalam hatinya, dan tombak panjang itu menyapu, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dengan tajam. Xian Yan King juga menggunakan medan gaya sihir untuk memblokir beberapa lampu pedang. Engah. Medan kekuatan sihir surgawi Xian Yan King terbelah menjadi dua hampir secara instan. Hati-hati. Teriak Luming, dan cahaya pistol melonjak, menyapu ke arah tiga lampu pedang, dan pada saat yang sama meraih tangan kecil Xian Yan King, dan mundur dengan gila-gilaan. Menabrak. Menabrak. Setelah beberapa raungan, lampu senjata meledak, dan Luming terlempar ke belakang beberapa mil oleh kekuatan besar sebelum dia berdiri diam. Luming merasakan ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan darah matanya berkobar, dan dia memandang dandan, menggertakan giginya, ini adalah levelmu sebagai pemimpin dari 10 monster perang teratas. Kamu ingin membunuh kami? Luming benar-benar terdiam, orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan, tapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkannya. Luming diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menaikkan level Ming Lian secepat mungkin, jika tidak, akan terlalu berbahaya untuk mengandalkannya sepanjang waktu. Dandan berlari ke depan lagi dan mengamati dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dan berkata dengan percaya diri, Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada kesalahan, maju dengan berani, ledakan. Sebuah danau kecil tiba-tiba mengamuk, dan cahaya pedang menebas. Next! Luming dan Sien Yanking berbalik dan lari. Kali ini mereka jauh lebih berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka berbalik dan lari. Kamu kura-kura tua, coba tipu aku. Luming sangat marah. Batuk, salah, salah, anak muda, tenang dan tenang, tidak baik marah di usia muda, lihat gadis itu, betapa tenangnya dia. Dandan berkata dengan canggung. Luming, aku ingin membakar kura-kura kecil ini. Sien Yanking berkata dengan dingin. Dandan bergidik, dan berlari ke depan, biar saya amati lagi, kali ini tidak akan ada kesalahan. Begitu saja, dia terhuyung ke depan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin dekat Anda dengan istana, tetapi formasi prasasti semakin banyak. Ada dua angka ratusan mil di depan Luming dan yang lainnya. Salah satunya adalah leluhur Yunhai Danyuan, Yun Luo. Yang lainnya adalah pria parubaya yang hanya berkultivasi sebagai Raja Puncak. Pada saat ini, pria parubaya itu menjadi pucat, dan berkata, Senior, bagian depan terlalu berbahaya, biarkan aku naik untuk menjelajahi jalan, hanya ada satu jalan buntu. Oh, jika kamu tidak naik untuk menjelajahi jalannya, kamu akan mati sekarang, kamu dapat memilih sendiri. Yun Luo Sen berkata dengan dingin. Wajah pria parubaya itu menjadi lebih pucat. Dia awalnya memiliki tiga rekan lain, tetapi dia ditangkap oleh Valen yang membantunya menemukan jalan. Tiga rekan lainnya semuanya mati karena pencarian jalan. Sekarang giliran dia. Masih maju? Jelajahi jalan, masih ada secercah kehidupan, dan kita akan segera tiba di istana. Mungkin setelah melewati bagian ini, tidak akan ada bahaya, dan kamu mungkin masih bertahan. Jika kamu tidak bertindak, aku akan membunuhmu sekarang. Suara Yun Luo dingin. Ekspresi pria parubaya itu berubah untuk sementara waktu, dan dia akhirnya mengertakan gigi dan terbang ke depan dengan hati-hati. Formasi besar di sini sangat luar biasa, hanya dengan berjalan melalui celah Anda dapat aman, jika tidak, bahkan jika Anda terbang di udara, itu dapat memicu formasi besar. Selain itu, bahkan di udara, ada formasi besar, dan sarana penyulingan prasasti tingkat ketujuh sudah tidak dapat diprediksi. Pria parubaya itu memusatkan energinya dan berbelok ke timur dan barat, salah satunya berjalan lebih dari 10 mil, tetapi tidak ada yang terjadi. Saat dia menghela nafas lega, di udara, prasasti bersinar, dan pedang perang terbentuk, membelah pria besar itu menjadi dua dengan satu pedang. Sialan, sampah yang tidak berguna. Yun Luo meraung, sekarang orang terakhir yang mencari jalan untuknya sudah mati, bagaimana dia bisa masuk? Bahkan jika basis kultivasinya kuat, ada beberapa formasi besar, dia bisa langsung pergi, tetapi beberapa formasi besar, bahkan dia, mungkin terbunuh, dia tidak berani mengambil risiko. Saat dia ragu-ragu, beberapa sosok datang ke arahnya dan muncul di belakangnya. Bab 674 membunuh Yun Luo. Hahaha, kalian berdua bajingan kecil, kalian datang tepat waktu, dengan patuh mencari jalan untukku. Yun Luo tertawa keras, dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Karena Lu Ming dan Xian Yan King, dia dikepung oleh empat pemuda yang kuat, mengakibatkan lengannya dipotong. Awalnya, dia akan menerobos ke tingkat kedua Ling Hai, tetapi karena lengannya yang patah, vitalitasnya terluka parah, tidak hanya sulit untuk menerobos, tetapi bahkan cenderung menurun sekarang, kultivasinya hampir tidak dapat mempertahankan puncak tingkat pertama Ling Hai, dan setelah kehilangan lengannya. Kekuatan tempurnya turun sedikit dibandingkan sebelumnya. Bahkan air sungai kuning tidak bisa menghilangkan kebenciannya pada Lu Ming dan yang lainnya. Menjelajahi jalan untukmu, Yun Luo, kamu berpikir dengan indah, mengapa kamu tidak maju untuk menjelajahi jalanmu sendiri? Lu Ming melirik tubuh pria paruh bayak itu dan mencibir. Dibandingkan dengan saat dia melawan Yun Luo, kekuatan tempur dia dan Xian Yan King telah meningkat pesat. Sekarang, bagaimana dia bisa takut pada Yun Luo? Tapi Yun Luo tidak tahu bahwa dia dikepung oleh empat tuan muda sebelumnya dan dikalahkan, tapi sekarang hanya ada Lu Ming dan Xian Yan King, dan dia seratus persen yakin akan menekan Lu Ming dan Xian Yan King. Jangan jelajahi jalannya, kan? Jika kamu tidak menjelajahi jalannya, aku akan membunuhmu sekarang. Yun Luo Sen berkata dengan dingin. Kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu. Kamu kabur terakhir kali. Kali ini, ayo pertahankan. Lu Ming melangkah maju dengan niat membunuh di matanya. Xian Yan King dan Lu Ming berjalan berdampingan menuju Yun Luo. Mencari kematian. Yun Luo meraung, dan dengan lambayan satu tangan, dua lingkaran api muncul, menekan Lu Ming dan Xian Yan King. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming meledak, dikelilingi oleh konsep artistik tiga warna. Satu tembakan meledak, dan bertabrakan dengan dua lingkaran api. Dengan keras, kedua cincin itu dikirim terbang kembali oleh Lu Ming. Kulit Yun Luo berubah drastis, dan dia berseru, mengapa kamu begitu kuat? Tidak bagus? Wajah Yun Luo berubah lagi, dan dia terus melambaikan satu tangan, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan lingkaran api muncul, menahan gaya potong dari segala arah. Raungan berlanjut dan percikan api keluar. Memanggil. Memanggil. Dengan jentikan tombak panjang Lu Ming, puluhan lampu tombak langsung ditembakkan ke arah Yun Luo. Di bawah kendali Xian Yan King yang disengaja, bidang sihir surgawi tidak berpengaruh pada serangan Lu Ming. Menabrak. Menabrak. Di bawah kerjasama Xian Yan King dan Lu Ming, Yun Luo benar-benar dirugikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kedua bajingan kecil ini, bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat? Sialan! Yun Luo ngeri di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming dan mereka berdua. Dia benar-benar tertekan. Setelah beberapa saat, ada dua bekas luka lagi di tubuhnya yang disebabkan oleh kekuatan penghancuran dan pemotongan. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, dia akan dipotong menjadi dua. Pergi, pergi, jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Yun Luo dengan gila mundur ke belakang, tetapi dia diselimuti oleh medan kekuatan sihir, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Tidak peduli berapa banyak dia mundur, Xien Yanqing segera bergerak maju, selalu melindunginya. Memanggil! Lehernya tergores oleh sinar pistol, dan noda darah muncul, yang hampir menembus tenggorokannya. Ah! Teriaknya, benar-benar ketakutan, takut mati di sini. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Maafkan aku, tolong maafkan aku, aku bisa memberimu kristal roh berkualitas tinggi, 10 juta, bagaimana kalau memberimu 10 juta? Teriak Yun Luo. Tapi serangan Lu Ming dan Xien Yanqing menjadi lebih ganas. 20 juta, aku akan memberimu 20 juta, tolong maafkan aku. Teriak Yun Luo. Menabrak! Menabrak! Yang menanggapinya adalah gerak kaki Lu Ming, Lu Ming melangkah maju, semakin dekat dan dekat dengan Yun Luo, dan semakin tua serangannya, semakin ganas serangan itu. Selama aku membunuhmu, kekayaanmu bukan milik kami, mengapa kamu harus memberikannya? Suara yang sedikit mengejek keluar dari mulut Lu Ming. Memanggil! Begitu suara itu jatuh, Lu Ming berubah menjadi tombak dan ditembakkan. Pukulan ekstrim! Puff! Cahaya pistol melewati hati Yun Luo, dan Yun Luo meraung, suaranya penuh keengganan. Jika dia tahu bahwa dia akan berakhir seperti ini, dia tidak akan datang ke pulau berwarna-warni kali ini. Hasilnya adalah kematian. Menabrak! Tombak Lu Ming bergetar, awan jatuh, dan dia mati. Mengulurkan tangannya dan menghisapnya, dia menelan esensi darah Yun Luo. Begitu esensi darah Yun Luo memasuki darah Jiulong, ia meraung keras, energinya begitu menakutkan sehingga Lu Ming harus segera memperbaikinya. Xiao Qing, biarkan aku berlatih sebentar, dan kamu bantu aku melindungi hukum. Setelah mengatakan itu, Lu Ming duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi dan darah. Xian Yan King memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba ingin berlatih lagi. Butuh setengah hari untuk menyempurnakan semua esensi darah Yun Luo. Mengaum! Garis keturunan Jiulong muncul, melihat ke langit dan berteriak, awalnya, di atas delapan cakra cemerlang, cakra lain tiba-tiba muncul. Cakra pera ke-9, garis keturunan tingkat ke-9 tingkat raja. Mata Xian Yan King tiba-tiba melebar, dan mulut kecilnya terbuka sedikit, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Blow Dune Upgrade, orang ini, Blow Dune bisa ditingkatkan. Tidak heran, tidak heran orang ini begitu mesum. Setiap kali, aku meningkatkan kekuatanku dan tidak bisa mengungguli dia. Mata indah Xian Yan King berkilat. Cahaya cakra ke-9 lebih redup dari delapan lainnya, karena belum mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, darah sembilan naga menghilang di tubuh Lum Ming, dan Lum Ming membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah cantik di depannya, menatapnya tanpa berkedip. Hanya beberapa inci dari wajahnya, Lum Ming bahkan bisa merasakan napas Xian Yan King. Lum Ming terkejut, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin makan tahuku saat aku sedang berlatih? Faktanya, bahkan jika dia menghindarinya, Xian Yan King mungkin bisa menebak sesuatu. Lagi pula, dia dan Xian Yan King sudah saling kenal selama beberapa tahun, Xian Yan King sangat jelas tentang level garis keturunannya saat itu, tapi sekarang level garis keturunannya telah dinaikkan, Xian Yan King pasti sudah lama bingung. Garis keturunan pertama ku memiliki kemampuan untuk melahap esensi darah manusia dan monster untuk meningkatkan level garis keturunan. Bab 675 saya memilih yang lain. Tentu saja, aku bahkan tidak memberitahu orang tuaku, kata Lum Ming. Hei hei, katakan saja padaku. Xian Yan King menunjukkan senyum cerah di wajahnya, matanya penuh senyuman, dan berkata, maka kamu harus patuh padaku mulai sekarang, kalau tidak, hei hei. Xian Yan King menunjukkan sepasang gigi taring yang indah dan tersenyum penuh kemenangan. Dengarkan kamu, ya. Lum Ming tersenyum dan berjalan menuju Xian Yan King. Benarkah? Mata Xian Yan King berbinar. Desir. Lum Ming tiba-tiba mengangkat pinggang Xian Yan King, menampar pantat Xian Yan King, dan berkata sambil tersenyum, palsu. Kamu berani mengancamku, pukul pantatmu. Lum Ming. Teriak Xian Yan King, energi aslinya meledak, dia melarikan diri dari, cakar, Lum Ming, gigi peraknya digertakan, dan matanya yang besar menatap Lum Ming. Namun, wajahnya memerah, bahkan akar telinganya merah, menambahkan sedikit rasa malu pada seorang anak, membuatnya semakin cantik. Xiao King, kamu sangat cantik. Lum Ming berkata tanpa sadar. Xian Yan King mengedipkan matanya yang besar, dan wajahnya semakin memerah. Tiba-tiba, dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, Hum, penglihatanmu bagus, jadi kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Weo Chao, aku benar-benar tidak tahan lagi. Berbicara tentang cinta di depanku itu penuh kebencian, kebencian. Aku harus menikah dengan tiga ribu harem. Aku akan membuatmu kesal, membuatmu kesal. Dandan bergumam, dan berlari ke depan untuk mengamati formasi. Lum Ming merasa geli, lalu menatap Xian Yan King, dan berkata, Xiao King, bagaimana denganmu? Apakah kamu menyimpan banyak rahasia dariku? Rahasia apa yang aku miliki? Xian Yan King berkredit. Tidak. Misalnya, pengalaman hidup Anda, saya telah bertemu dengan saudara perempuan Anda, tanya Lum Ming. Menyebutkan ini, kulit Xian Yan King tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Xian Yan King berbicara, dan berkata, bukannya aku ingin bersembunyi darimu, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengatakannya. Bukankah waktunya untuk mengatakannya? Kenapa? Lum Ming sedikit bingung. Ini sangat sederhana, karena basis kultifasimu terlalu lemah. Ketika kamu cukup kuat, aku akan memberitahumu secara alami. Setelah Xian Yan King selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Kekuatan? Sepertinya pengalaman hidup Xiao King benar-benar tidak sederhana. Hati Lum Ming tergerak. Karena Xian Yan King tidak mau membicarakannya sekarang, Lum Ming tidak melanjutkan bertanya. Dandan dengan hati-hati memeriksa prasasti itu, dan setelah beberapa saat, terus membimbing Lum Ming dan Xian Yan King, dan keduanya melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya melewati lapisan susunan prasasti dan sampai di puncak gunung, di mana berdiri sebuah istana. Di depan seharusnya tidak ada formasi prasasti yang besar, tapi bisa langsung ke puncak, kata Dandan. Meski begitu, Lum Ming tetap tidak berani gegabah dan pergi ke gunung dengan hati-hati. Di puncak gunung berdiri sebuah istana besar, gemerlap emas dan batu giyok. Di depan istana, ada alun-alun besar. Alun-alun ini seluruhnya diaspal dengan batu giyok putih, yang sangat mewah. Begitu Lum Ming dan Xian Yan King datang ke puncak gunung, mereka berhenti, mata mereka sangat serius. Roh pedang dingin, monster merah dan merah, dan naga itu? Lum Ming menatap lapangan bayu dengan keterkejutan di matanya. Roh pedang dingin, monster merah dan merah, dan naga banjir semuanya ada di alun-alun. Namun, kedua belah pihak tampaknya dalam kesulitan. Di alun-alun bayu, prasasti-prasasti itu padat dan hitam, seperti ular hitam kecil yang berenang, membentuk formasi prasasti yang besar. Roh pedang dingin dan monster tua merah dan merah ditutupi dengan prasasti di seluruh tubuh mereka. Prasasti hitam terus mengebor ke arah tubuh mereka. Mereka berdiri di alun-alun, melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi badan, sulit melangkah. Di sisi lain alun-alun, Jiaolong juga menghadapi situasi yang sama. Sekarang dalam wujud manusia, berdiri di atas alun-alun, dan ada banyak prasasti di segala arah, mengebor ke arah tubuhnya. Sungguh susunan prasasti yang luar biasa, prasasti itu tampak hidup. Luming menatap prasasti di lapangan bayu, matanya menunjukkan ekspresi takjub. Di alun-alun, roh pedang dingin dan yang lainnya juga melihat Luming dan Xian Yan King. Kejutan melintas di mata roh pisau dingin dan monster tua merah dan merah. Mereka tidak menyangka orang lain akan datang ke sini, dan mereka masih dua pria dan wanita muda. Dilihat dari kultivasi mereka, mereka hanyalah raja puncak. Saat berikutnya, roh pisau dingin memancarkan ekstasi di matanya, dan di kedalaman ekstasi, ada seberkas cahaya dingin, dan dia berteriak, kalian berdua, kalian datang tepat pada waktunya. Sekarang naga itu terperangkap oleh formasi prasasti dan tidak bisa bergerak. Kalian pergi dan bunuh sekarang. Tidak, adik kecil, pergilah sendiri dan biarkan gadis itu tinggal. Bagaimana mungkin kamu tidak membunuhnya ketika kamu menyerang organ vitalnya? Roh pedang dingin itu berteriak. Yah, jika kita menyerang naga itu bersama-sama, kita akan lebih percaya diri. Lu Ming menunjuk ke Xian Yan King. Tidak, gadis itu memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi cepatlah dan jangan lewatkan kesempatan ini. Teriak Cold Blade Spirit. Tidak mungkin, senior, junior ini masih merasa tidak yakin sendirian. Kata Lu Ming, Omong kosong, nak, kamu harus tahu siapa aku. Aku adalah roh pedang dingin. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera membunuh naga banjir itu. Roh pedang dingin berkata dengan nada teratur, wajahnya menjadi gelap. Lu Ming mencibir, lelaki tua itu akhirnya tidak bisa menahan diri dan menunjukkan sifat aslinya. Lu Ming mencibir dan berkata, meskipun junior ini tidak berbakat, dia masih memiliki beberapa pemahaman tentang cara prasasti. Formasi besar ini sangat misterius. Jika saya menyerang naga banjir itu, bahkan jika saya dapat membunuhnya, saya akan jatuh ke dalam formasi besar. Dengan basis kultivasi saya, jika saya jatuh ke dalam formasi besar ini, hanya ada satu jalan buntu. Anda membiarkan saya melakukannya sendiri dan meninggalkan teman saya. Anda ingin dia membantu Anda memecahkan formasi di sekitar alun-alun. Pada usia yang begitu muda, dia benar-benar melihat semua pikirannya. Ya, itulah yang dia niatkan. Si kecil sangat sensitif, tapi apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Jangan ikuti aku, tunggu aku. Bab 676 Darah Naga Sejati. Lu Ming mencibir, roh pisau dingin ini benar-benar tak tahu malu. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Jiaolong untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri, dia meminta orang lain untuk melawan Jiaolong untuknya, dan dia melarikan diri sendiri. Faktanya, dengan kekuatan roh pedang dingin, jika dia mati-matian melawan naga banjir untuk sementara waktu dan menunda sampai monster merah dan merah tiba, itu seharusnya baik-baik saja, tetapi dia tidak akan melakukan itu. Dia lebih suka membiarkan orang lain membayarnya dengan nyawanya, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin. Sekarang, dia benar-benar ingin melakukan ini lagi, biarkan Lu Ming menggunakan hidupnya untuk membunuh Jiaolong, dan setelah membunuh naga itu, dia akan meminta Xian Yanqing untuk menyerang basis formasi, apakah menurut Anda orang lain bodoh? Jika Anda tidak setuju, Anda akan mengancam, Linghai tiga kali lipat, luar biasa. Orang tua, aku punya kekurangan. Aku paling benci orang lain yang mengancamku. Semakin banyak yang mengancamku, semakin aku akan menghadapinya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kebetulan aku tahu beberapa metode prasasti. Formasi besar ini telah terukir terlalu lama, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Energi kristal roh di beberapa tempat telah habis. Sepertinya aku harus menambahkan beberapa kristal roh ke dalamnya. Lu Ming berkata ringan. Binatang kecil, beraninya kamu? Kenapa kamu tidak berani? Kamu bukan apa-apa di mataku. Lu Ming melengkungkan bibirnya dan terbang menuju tepi alun-alun. Di tepi alun-alun, ada beberapa lubang, yang merupakan basis formasi, dan kristal roh berkualitas tinggi yang dikemas rapat tertanam di atasnya. Tetapi beberapa kristal roh telah rusak, kehilangan spiritualitasnya, dan tidak memiliki energi sama sekali. Menghadapi sebuah lubang, Lu Ming mengusap jarinya, dan kristal roh yang tidak berguna di dalam lubang terbang keluar, dan kristal roh berkualitas tinggi yang sempurna muncul di tangan Lu Ming, dan dengan lambayan tangannya, kristal roh berkualitas tinggi tertanam di dalam lubang. Prasasti di sekitar lubang sedikit lebih terang. Berhenti, berhenti. Roh pisau dingin itu meraung. Berhenti. Ya, berlutut dan mohon padaku. Lu Ming menoleh dan sedikit tersenyum pada roh pedang yang dingin itu. Berlutut untuk memohon padamu? Bajingan kecil, apa yang kamu? Beraninya aku meminta orangtuaku untuk berlutut dan memohon padamu. Roh pisau dingin itu tertegun sejenak, lalu meraung dengan marah. Tidak apa-apa jika kamu tidak berlutut? Lu Ming terus menggerakkan jarinya, mengeluarkan potongan-potongan kristal roh berkualitas tinggi yang tidak berguna dan menatah kristal roh berkualitas tinggi secara utuh. Kecepatannya sangat cepat, dan segera, Lu Ming telah bertatahkan ratusan kristal roh berkualitas tinggi. Prasasti pada formasi besar menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Binatang kecil, aku tidak akan membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Niat membunuh roh pisau dingin itu sedingin es, dan dia membenci Lu Ming sampai ke tulang. Mengaum Pada saat ini, Jiaolong mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, dan benar-benar melangkah ke tepi alun-alun. Begitu bergerak, susunan Prasasti mulai berlari dengan gila-gilaan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi hidup, berubah menjadi pedang dan pisau perang, dan menebas naga dengan panik. Jiaolong meraung keras, dan tombak bercat Fang Tian muncul di tangannya, terbuka dan tertutup, mati-matian menahan serangan dari sekeliling. Jelas, Jiaolong sangat menentukan, ia tahu bahwa jika terus berlanjut, situasinya akan menjadi semakin tidak menguntungkan baginya, dan ia akan mati-matian keluar dari formasi. Ledakan Ledakan Pisau dan pedang pertempuran yang dibentuk oleh formasi Prasasti sangat kuat dan menakutkan, dan jumlahnya sangat banyak sehingga sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus menebas naga. Engah Meskipun pertahanan naga itu mencengangkan, itu masih tertusuk oleh pedang tajam, meninggalkan lubang dan darah mengalir. Tapi Jiaolong tidak mempedulikannya, dan bergegas keluar dengan gila-gilaan. Setiap langkah yang diambil, tanah giyok putih meraung, dan Prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti naga itu, dan akhirnya berubah menjadi api, membungkus naga itu di dalamnya. Mengaum Dengan raungan yang mengejutkan, naga itu berubah menjadi bentuk aslinya, tetapi hanya menjadi lebih dari 10 meter, menembakkan garis-garis cahaya biru ilahi dari tubuhnya, Fang Tian menarik tombaknya dan menebas secara vertikal dan horizontal. Meski begitu, setiap kali Jiaolong melangkah 1 meter, akan ada luka tambahan di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia harus menghadapi kobaran api. Seperti yang diharapkan dari seekor naga, tubuh yang sangat kuat. Seru Lu Ming Menghadapi serangan seperti itu, prajurit manusia mungkin tidak dapat bertahan lagi, tetapi Jiaolong bertahan dengan tiba-tiba, dan terus menyerang keluar, semakin dekat dan semakin dekat keluar formasi. Sial Roh pedang dingin dan monster tua Hong Chi terbakar kecemasan. Jika Jiaolong keluar lebih dulu, maka harta di aula akan jatuh ke tangan Jiaolong. Siau King, ayo maju ke aula utama. Wajah Lu Ming juga berubah. Jika mereka menunggu naga itu keluar, mereka tidak akan menjadi lawan dengan kekuatan tempur mereka. Keduanya berjalan di sepanjang sisi alun-alun dan hendak bergegas menuju aula utama. Berhenti! Jiaolong meraung, kedua tanduk naga memancarkan cahaya terang, dan dua cahaya biru ilahi, seperti dua pedang yang sangat tajam, menembus formasi prasasti dan menembak ke arah Lu Ming dan dua lainnya. Lu Ming menggunakan tombak naga Infinity untuk memblokir, dan kekuatan besar menyebabkan tubuh Lu Ming dan Xian Yan King mundur dengan keras. Bersenandung! Tombak naga tanpa batas terus bergetar di tangannya. Untungnya, itu adalah senjata spiritual enam tingkat-tingkat atas. Jika itu adalah senjata spiritual tingkat lima, itu akan hancur sekarang. Naga banjir meraung, terlepas dari luka-lukanya, dia bergegas keluar dengan panik, kecepatannya meningkat pesat. Hanya dalam beberapa napas, Jiaolong benar-benar bergegas keluar dari formasi prasasti, tetapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah bekas luka di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada puluhan bekas luka di tubuh Jiaolong. Sisik naga robek, berdarah dan berdarah, beberapa luka memperlihatkan tulang putih, bahkan tulangnya terpotong. Namun, tubuh fisik Jiaolong terlalu kuat, dan vitalitasnya menakutkan. Dengan cedera serius seperti itu, napasnya melemah, dan dia tidak jatuh. Itu melirik Lu Ming dan Xian Yan King, tetapi bergegas menuju aula tanpa bergerak. Naga ini bergegas ke aula dengan tergesa-gesa, pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya, ayo masuk dan lihat. Lu Ming berkata kepada Xian Yan King. Xian Yan King juga mengangguk. Meskipun Jiaolong kuat, dia terlalu terluka untuk mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Jika Jiaolong menyerang mereka, keduanya akan dapat melarikan diri bersama, jadi mereka berani mengikuti. Keduanya mengikuti Jiaolong dari dekat dan bergegas menuju aula utama. Sialan, bajingan kecil. Roh pedang dingin meraung dengan marah. Mereka tidak berani terburu-buru seperti Jiaolong. Mereka tidak memiliki tubuh yang kuat seperti Jiaolong. Desir Desir Lu Ming, Xian Yan King dan Jiaolong bergegas ke aula satu demi satu. Aula utama sangat luas. Begitu dia bergegas ke aula utama, Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan darah kolonnya gelisah dan tulang belakang Lu Ming dipenuhi dengan cahaya merah. Itu dia, Lu Ming melihat ke tengah aula dengan kaget. Di sana, ada bola darah segar yang menggantung dan di permukaan bola darah itu, sebenarnya ada naga kecil asli yang terus-menerus berenang dan tekanan besar memenuhi udara. Bab 677 orang sungguhan yang penuh warna. Apa itu naga sungguhan? Binatang tertinggi, benua desolatat timur, telah punah selama bertahun-tahun. Lu Ming telah memperoleh palans naga asli pada awalnya, tetapi palans tersebut telah melewati beberapa tahun yang tidak diketahui dan spiritualitasnya hampir menghilang, tidak menyisakan banyak esensi yang tersisa. Dan kelompok darah naga sejati ini, esensi spiritual, telah sepenuhnya dilestarikan dan nilainya sama sekali tidak ada bandingannya. Pantas saja, naga banjir ini akan menyerbu ke aula meski putus asa. Segumpal darah naga sejati terlalu kuat untuk memikat naga banjir, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Jika segumpal darah naga sejati ini ditelan oleh naga banjir, itu akan menghasilkan perubahan yang mencengangkan. Di masa depan, potensinya tidak terbatas. Tampaknya binatang laut menyerang pulau itu, semua karena darah naga, dan saya tidak tahu bagaimana naga ini tahu bahwa ada darah naga asli di pulau berwarna-warni itu. Aku ingin makan, aku ingin makan bola darah naga asli ini. Dandan melepaskan matanya, berteriak keras, mengambil dua kaki, dan saya zi berlari menuju darah naga asli. Pada saat ini, darah kowon luming juga muncul, dan dengan raungan keras, dia juga merasakan emosi yang sangat merindu. Mengaum Dia olong merong keras, tubuhnya menjadi lebih besar dengan cepat, dan dengan jentikan ekornya, dia memukul tubuh dandan, membuat dandan terbang. Ah, reptil kecil, berani merokok kursi ini, kursi ini tidak akan pernah berakhir untukmu. Dandan berteriak, lalu membentur dinding aula utama, langsung mengenai lubang yang tertanam di dalamnya. Reptil kecil, kamu sudah mati, kamu sudah mati, aduh, pinggang lamaku. Suara kutukan dandan keluar. Luming merasa lega, mengetahui bahwa pertahanan orang ini luar biasa, dan tidak mudah mendapat masalah. Mengaum Setelah jiaolong memompavei dandan, ia langsung menuju darah naga asli. Hentikan Luming melangkah maju, tombak panjangnya melambung, dan melesat ke arah jiaolong. Medan kekuatan sihir surgawi Sienyanking menekan tangan giyoknya, dan medan kekuatan sihir langit meledak, menutupi naga. Keluar Dengan raungan keras, dia meludah keluar dari mulut jiaolong, dan tombak besar bercat fangtian terbang keluar, menebas cahaya tombak besar Luming, mengalahkan cahaya tombak Luming dalam satu gerakan. Segera, tubuh besar jiaolong bergetar, dan dia tiba-tiba terkejut. Wajah Sienyanking berubah, dan tubuhnya mundur dengan kuat. Jiaolong benar-benar terlalu kuat, meskipun levelnya hanya pada tahap awal dari level kedua Linghai, itu dapat menekan roh pisau dingin yang berada di puncak level ketiga Linghai, dan bertarung melawan tiga orang kuat dari level ketiga Linghai. Meskipun jiaolong sekarang terluka parah dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari puncak level kedua Linghai, sama sekali bukan tandingan Luming dan Sienyanking. Menolak Luming dan Sienyanking, jiaolong terbang ke depan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan darah naga dalam satu tegukan. Mengaum! Setelah naga menelan darah naga, dia meraung dengan penuh semangat, dan raungan itu mengguncang langit. Saya melihat ada lapisan darah di tubuh jiaolong, dan luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh tubuh. Efek darah naga sangat mencengangkan, terutama untuk jiaolong, ini bekerja sangat cepat. Tidak hanya itu, aura di tubuh jiaolong juga meningkat pesat. Ayo pergi, ayo keluar dari sini! Wajah Luming serius. Karena dia tidak bisa mendapatkan darah naga asli, dia harus segera pergi. Jika mereka ingin pergi setelah luka naga sembuh total, itu akan terlambat. Penabrak! Dandan terbang keluar dari tembok dan mendarat di bahu Luming, masih mengumpat. Siapa itu? Siapa kamu? Keluar! Keluar! Pada saat ini, jiaolong tiba-tiba meraung gila. Luming dan Xian Yanqing sedikit tercengang ini, apakah Anda berbicara kepada mereka? Tapi sepertinya tidak. Luming, lihat, mata jiaolong salah, kata Xian Yanqing. Luming menatap mata jiaolong, dan melihat di mata jiaolong, selain kegembiraan dan ekstasi, ada juga ketakutan dan kengerian. Keluar! Keluar dariku! Keluar dari tubuhku! Jiaolong meraung, dan tubuhnya yang besar berguling-guling di aula. Hahaha, aku telah menunggu selama 800 tahun, dan akhirnya aku mendapatkan seekor naga. Kamu menyuruhku keluar. Bagaimana mungkin? Biarkan aku meminjam tubuhmu. Suara lama datang dari tubuh naga. Luming dan Xian Yanqing tercengang. Bagaimana ini terjadi? Palsu, kamu sengaja meninggalkan petunjuk di luar, meninggalkan bola darah naga asli ini, semuanya palsu. Teriak jiaolong dengan panik. Hahaha, 800 tahun, menunggu tidak sia-sia, lelaki tua itu akhirnya akan kembali ke dunia. Suara tua itu tertawa lagi. Di kepala jiaolong, ada lapisan kabut darah, yang terlihat sangat aneh. Kicai orang sungguhan, itu orang sungguhan yang penuh warna. Hati Luming tergerak, memikirkan kemungkinan. Tapi bagaimana ini mungkin? Orang asli tujuh warna, tetapi alam embryo roh, bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini, dan sepertinya dia ingin mengambil alih naga itu. Metode bagus, metode bagus, orang sungguhan tujuh warna apa yang merupakan pemurnian prasasti sejati tingkat ketujuh yang melelehkan kesadarannya sendiri ke dalam api spiritual, dan kemudian menyegel api spiritual dengan darah naga asli, sehingga dapat dipertahankan selama 800 tahun. Selama naga menelan darah naga, dan ketika darah mengalir melalui tubuh naga, ia dapat melenyapkan jiwa naga dan menduduki tubuh naga. Kata Dandan dengan kilatan mata. Haha, aku tidak menyangka kura-kura kecil itu cukup berpengetahuan. Suara tua itu keluar. Keluar, keluar. Jiaholong terus berteriak. Siapa namamu? Suatu kehormatan bagimu tubuhmu digunakan oleh lelaki tua ini. Di masa depan, lelaki tua ini akan membuatmu terkenal di seluruh dunia, lelaki tua itu mencibir. Bunuh aku, bunuh aku sekarang, selama kamu membunuhku, tidak ada gunanya orang tua ini menempati tubuhku. Aku lebih baik mati daripada mengubah tubuhku menjadi boneka. Jiaholong tiba-tiba menatap Lu Ming dan Xian Yan King. Junior, jika kamu berani, jika kamu berani menyabotas rencana orang tua ini, kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Teriak suara Daoist Kichai dengan dingin. Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Jika lelaki tua ini benar-benar mengambil alih tubuhku, dia pasti akan membunuhmu. Dia tidak akan membiarkan rahasia ini diketahui orang lain. Jiaholong meraung, matanya berkedip tanpa henti, ucapannya tidak lancar, dan dia sepertinya tidak bisa bertahan. Jiwanya akan segera dimusnahkan. Jiwa monster secara inheren lebih lemah dari manusia. Lu Ming, ayo bergerak. Jiaholong ini benar. Jika Kichai yang asli berhasil, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kata Xien Yan King. Oke, ayo kita lakukan. Mata Lu Ming tegas, dan dia mengambil keputusan, siap melakukannya. Mengaum. Jiaholong mengeluarkan raungan yang mencengangkan, mengulurkan cakar yang tajam, dan meraih dadanya. Apa yang kamu lakukan? Tao Iskichai meraung, seolah bersaing dengan Jiaholong untuk mengendalikan tubuhnya, yang melemahkan kekuatan cakar. Tetapi sisik di dada Jiaholong masih tersangkut, darah mengalir. Kamu menyerang di sini, ini poin kuncinya. Jiaholong membuat suara yang dalam. Bab 678 jimat bayangan pengubah bentuk. Lakukan. Teriak Lu Ming, melangkah keluar, dan menusuk organ vital Jiaholong. Jangan pikirkan itu, sekarang, kalian semua akan mati. Di atas kepala Jiaholong, sesosok ungu tiba-tiba muncul. Sosok ini benar-benar dipadatkan oleh api roh. Api spiritual ungu mewakili pemurni prasasti tingkat ketujuh. Ini adalah orang tua, tetapi wajahnya sangat suram, dan dengan lambayan tangannya, banyak prasasti terbang keluar. Bersenandung. Pada saat ini, di aula, satu demi satu prasasti bersinar, memancarkan cahaya terang. Memanggil. Pedang perang terbang keluar dan menebas tombak Lu Ming, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan tajam. Di aula utama, prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membungkus Lu Ming dan Xian Yan King. Aula ini telah lama diukir dengan susunan prasasti oleh Taoist Kichai. Sepertinya dia siap 800 tahun yang lalu untuk membunuh orang lain yang memasuki aula. Pergilah ke neraka. Teriak Taoist Kichai dengan dingin, dan melambaikan tangannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di aula, prasasti menjadi semakin bersinar, dan prasasti hitam menggeliat seperti ular kecil. Medan kekuatan sihir surgawi. Xian Yan King mengusir medan kekuatan sihir surgawi, menutupi dirinya dan Lu Ming, menggunakan energi dari medan kekuatan sihir surgawi untuk menahan sejumlah besar prasasti di sekelilingnya. Benar saja, di bawah penutup medan kekuatan sihir surgawi, prasasti itu melambat. Ayo mundur. Karena dia tidak bisa membunuhnya, dia harus mundur. Jika kamu ingin pergi, kata lelaki tua itu, tidak ada yang mau pergi hari ini. Orang asli yang berwarna-warni itu mencibir, melambaikan tangannya, dan prasasti di sekelilingnya menjadi lebih menakutkan, membentuk pedang perang dan menebas ke arah Lu Ming dan Xian Yan King. 800 tahun telah berlalu untuk formasi besar ini, tetapi kekuatan mereka masih belum menakutkan. Meskipun keduanya mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih benar-benar ditekan, dan mereka dalam bahaya, sangat berbahaya. Sial, ini benar-benar hiasan, lihat aku. Dandan membuka mulutnya dan mengeluarkan tiga token giyok. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri, dan dua lainnya terbang menuju Xian Yan King dan Lu Ming. Apa ini? Lu Ming bertanya. Jimat pengubah bentuk, yang dapat berubah bentuk dan berubah di mana saja, bahkan dalam formasi prasasti yang besar ini, kamu dapat datang dan pergi dengan bebas. Inilah yang telah aku kerjakan dengan sangat keras untuk disempurnakan kali ini. Kamu hancurkan dengan cepat dan bunuh naga itu? Teriak Dandan. Dalam situasi ini, saya hanya bisa mempercayai Dandan. Lu Ming dan Xian Yan King mengambil jimat batu giyok dan menghancurkannya segera, tirai tipis menyelimuti Lu Ming dan Xian Yan King. Dandan juga menghancurkan sepotong, dan ada juga tirai tipis yang menutupi dirinya. Memanggil. Sosok Dandan keluar seperti hantu, dan prasasti itu tidak berpengaruh padanya. Sungguh menakjubkan. Pikir Lu Ming, dan bergegas keluar. Benar saja, dia berjalan melewati seperti hantu, dan prasasti itu melewati tubuhnya tanpa efek apapun. Jimat pengubah bentuk dan pengubah bayangan, mengapa Anda memiliki jimat pengubah bentuk dan pengubah bayangan? Jimat kuno ini telah hilang selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bisa memilikinya? Teriak Tau Iskicai dengan tidak percaya. Haha, siapa kursi ini? Selama periode waktu ini, saya bekerja keras untuk menyempurnakan beberapa bagian. Awalnya saya ingin menyimpannya untuk beberapa petualangan berbahaya, tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya sekarang. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk melihat jimat yang mengubah bentuk kursi ini. Dandan tertawa, sangat bangga, membunuh. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia menikam, dan membunuh Jiaolong. Jiaolong tidak melawan sama sekali, dia membalikan dadanya ke Lu Ming dan memintanya untuk membunuhnya. Sialan! Orang asli yang berwarna-warni meraung lagi dan lagi, dengan putus asa memanipulasi tubuh naga, ingin menyerang. Bahkan tidak memikirkannya. Rupanya, Jiaolong tidak sepenuhnya disibukan oleh orang sumbuhan yang penuh warna, dan dia mati-matian memanipulasi tubuhnya. Diselimuti oleh medan gaya, Xie Nianqing berjalan mendekat dan melemparkan medan gaya sihir surgawi untuk menyelimuti tubuh naga dan membantu memenjarakan tubuhnya. Engah! Tombak Lu Ming menembus dada Jiaolong. Disini, sisiknya telah diambil oleh Jiaolong sendiri, dan kekuatan pertahanannya telah sangat berkurang, cahaya senjata tajam yang tak tertandingi menembus otot-otot Jiaolong dan menembus jantungnya seperti tombak yang hancur. Tidak! Orang asli yang berwarna-warni itu meraung dengan marah. Hahaha, monster tua, kamu ingin mengambil tubuhku? Mimpi saja! Jiaolong tertawa liar. Ledakan! Tombak panjang Lu Ming bergetar, dan ledakan dahsyat dari energi sejati mengalir ke dalamnya, meledakan jantung naga berkeping-keping. Desir! Desir! Pada saat yang sama, lebih dari selusin pedang perang yang dipadatkan oleh susunan prasasti menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mencabut tombaknya dan mundur dengan kasar. Dengan satu sentuhan, tubuh Jiaolong jatuh dengan keras ke tanah. Haha, monster tua, setelah 800 tahun perencanaan, akhirnya akan gagal. Jiaolong tertawa gembira, dan perlahan, suaranya menurun, dan vitalitasnya perlahan menghilang. Sial! Sial! Kalian semua akan mati hari ini! Seven Chaitawist meraung dengan marah. Sebelum kejatuhannya, dia mengeluarkan banyak darah naga sejati dan meninggalkan petunjuk di luar. Untuk menarik naga banjir untuk datang dan menempati tubuhnya, dengan menggunakan darah naga sejati sebagai media, dia yakin dia akan berhasil. Umur monster jauh lebih lama dari manusia, terutama keberadaan Jiaolong dengan umur yang panjang, orang-orang nyata yang penuh warna dapat menjelajahi alam yang lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa sekarang Jiaolong sudah mati, tidak ada gunanya bahkan jika dia menempatinya. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Tubuh huhu Jiaolong tiba-tiba dipenuhi dengan lapisan api ungu dan api ungu melilit Jiaolong terbakar dengan gila-gilaan. Dengan pembakaran, tubuh Jiaolong mengerut, sementara api ungu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, api ungu berkumpul di udara, membentuk bentuk manusia, seperti orang asli yang berwarna-warni. Kembali! Untuk beberapa alasan, Luming tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Dia menarik Xian Yanqing kembali dan dengan cepat meninggalkan Aula. Aku ingin pergi, tidak ada Jiaolong, nak, tubuhmu tidak buruk, biarkan aku menggunakannya. Orang! Asli yang berwarna-warni itu tersenyum ganas dan api ungu berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju Luming. Cepat! Terlalu cepat! Mereka melintasi Aula dalam sekejap, beberapa kali lebih cepat dari Luming dan yang lainnya, benar-benar seperti seberkas cahaya. Begitu Luming dan Xian Yanqing mundur ke pintu masuk Aula utama, api ungu menyusul mereka dan menembak langsung ke tengah alis Luming, lalu menembak ke tengah alis Luming dan menghilang. Tidak! Dia ingin mengambil tubuh Luming dan melenyapkan jiwa Luming. Wajah Xian Yanqing berubah drastis dan matanya penuh kekhawatiran. Ini sudah berakhir. Bab 679 kesempatan besar. Kultifasi ganda. Xian Yanqing tercengang, lalu tersipu. Apa? Kamu tidak mau? Lupakan saja, ayo lari cepat, Luming pasti akan dibawa pergi oleh orang tua itu, hei! Luming menghela nafas. Xian Yanqing menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya memerah, dia menggertakkan giginya terakhir, dan berkata, Oke, aku berjanji, kamu menghindarinya. Bagaimana dengan latihannya? Xian Yanqing bertanya. Teknik kultifasi? Teknik apa? Dandan menjawab tanpa sadar. Sepasang latihan itu? Setelah selesai berbicara, mata Xian Yanqing berkilat, dan dia tidak bisa tidak melihat Dandan dengan hati-hati beberapa kali lagi, hanya untuk melihat mata pencuri Dandan berputar-putar, mulutnya menyeringai, ekspresi ingin tertawa tetapi menahan diri. Dandan, apakah kamu berbohong padaku? Apakah kamu berbohong padaku? Xian Yanqing menatap. Hahaha, cantik kecil, aku terlihat olehmu. Haha, aku hanya ingin menguji bahwa kamu tidak peduli dengan Lumingguan. Aku tidak menyangka kamu akan diuji olehku. Dandan akhirnya tidak bisa menahan diri dan menyeringai keras. Kamu jalang, aku ingin memakanmu. Xian Yanqing tersipu, memamerkan giginya, dan bergegas untuk meraih Dandan, berharap dia bisa menggigitnya. Kemudian dia melirik Luming dengan cemas, dan berkata, apakah Luming baik-baik saja? Jangan khawatir, lelaki tua itu berani menarik perhatian Luming, dia hanya meminta kematiannya sendiri, dan, bocah Luming, dia bisa mendapatkan banyak uang. Anak ini sangat beruntung bahkan kursi ini pun sedikit iri. Dandan berkata dengan wajah santai. Apakah kamu baik-baik saja? Xian Yanqing bertanya. Tentu saja tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Kata Dandan dengan percaya diri. Kemudian, ia melihat Xian Yanqing menatapnya dengan tatapan tajam di matanya. Tadi, dia ditipu oleh Dandan, Jantung Xian Yanqing berdetak lebih cepat ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar akan menggandakan kultivasi dengan Luming barusan, wajahnya memerah, dan dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk menyelinap masuk. Aku tidak tahu apakah orang itu mendengarnya. Dia mungkin tidak mendengarnya. Berpikir bahwa Luming mungkin mendengarnya, Xian Yanqing ingin membakar Dandan merah. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Apakah aku melakukannya agar kamu tahu? Bagaimanapun, kamu harus melakukannya cepat atau lambat, jadi lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Anak muda suka menunda-nunda. Aku sangat cemas. Teriak Dandan. Siapa yang ingin melakukan hal semacam itu dengan pria itu? Kura-kura tua, aku akan membakarnya. Sebuah bola api keluar dari tangan Xian Yanqing, menyelimuti Dandan. Nest, aku telah membunuh seseorang? Tidak. Aku telah membunuh kura-kura itu? Tolong. Teriak Dandan. Dan keempat kura-kura beserta kepala mereka ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan cangkang kura-kura itu bersinar, menghalangi api. Saat ini, pertempuran besar sedang terjadi di lautan kesadaran Luming. Bagaimana mungkin? Api aliran geosentris, api spiritualmu dinyalakan dengan api aliran geosentris. Orang sungguhan yang penuh warna itu berteriak ngeri. Pada saat ini, api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni benar-benar terbungkus dalam sekelompok api kuning. Baru saja, ketika orang asli yang penuh warna masuk, dia ingin memusnahkan api spiritual Luming, dan kemudian dia menggantinya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa inti dari api spiritual Luming adalah aliran api dari pusat bumi. Api mengalir jantung bumi, nyala api yang sangat kuat, menempati urutan pertama di antara semua nyala api di dunia, orang sungguhan yang penuh warna tidak hanya gagal memadamkan api spiritual Luming. Tetapi juga dikelilingi oleh api spiritual Luming. Sial! Sial! Teriak orang asli tujuh warna, dan api spiritual ungu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dengan lambayan kedua tangan, pedang ungu muncul, mencoba menerobos pengepungan api spiritual Luming. Api spiritual Hulu Luming tiba-tiba berubah menjadi dewa besar dunia bawah, memegang tombak panjang, dan menusuk orang sungguhan yang berwarna-warni dengan satu tembakan. Ini adalah dewa dunia bawah yang diubah dari gagasan dewa dunia bawah. Saat ini, Luming sedang menampilkan gagasan dewa dunia bawah. Menabrak! Pedang orang asli berwarna-warni dikalahkan, dan tombak panjang terus menusuk orang asli berwarna-warni. Orang sungguhan tujuh warna berteriak, tubuhnya tersebar, berubah menjadi bola api ungu, melayang ke belakang, dan kemudian memadat lagi. Metode kultivasi api spiritual. Kamu benar-benar menguasai metode kultivasi api spiritual. Tawis Kicai berteriak histeris, dan ada kepanikan tak berujung dalam suaranya. Kematian! Dewa dunia bawah memancarkan aura yang menakutkan, melangkah maju, dan menusuk dengan tombak. Lari! Lari! Orang asli yang penuh warna berubah menjadi aliran cahaya, berbalik dan lari. Di lautan kesadaranku, kemana kamu ingin pergi? Saat berikutnya, Dewa Hades muncul di depan orang yang berwarna-warni, ditikam dengan pistol, dan dengan embusan, orang yang berwarna-warni itu tersebar lagi dan berubah menjadi bola api. Di lautan kesadaran Luming, dia adalah penguasa di sini, sepenuhnya mengendalikan tempat ini, bagaimana orang asli yang penuh warna bisa melarikan diri? Kali ini, dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi orang asli yang penuh warna untuk mengembunkan api yang melayang lagi. Lepaskan aku, pahlawan muda, selamatkan hidupku. Begitu dia memadak, orang asli yang penuh warna mulai memohon belas kasihan. Kamu baru saja ingin membunuhku, tapi sekarang kamu ingin aku mengampunimu. Apakah mungkin? Luming mencibir. Pahlawan muda, selama kamu mengampuniku, aku bisa mengajarimu alkimia dan metode penulisan formasi hebat. Aku bisa memahami semua pengalaman dan mengajarimu. Teriak orang asli Kicai. Hei, menghadapi monster tua sepertimu, aku tidak merasa nyaman. Aku lebih nyaman dengan orang mati. Luming sama sekali tidak tergerak, lalu ditusuk. Penabrak. Api terus berhamburan. Kemudian, Luming berubah menjadi bola api lagi, mengelilingi api ungu dari orang sungguhan yang berwarna-warni dan membakarnya dengan gila-gilaan. Orang sungguhan tujuh warna menjerit, jiwanya, kesadarannya, dibakar oleh aliran inti bumi dan perlahan menghilang. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon belas kasihan, seberapa banyak dia mengutuk, Luming tetap tidak tergerak. Setelah beberapa saat, suara orang asli yang penuh warna menghilang sepenuhnya, dan kesadarannya sepenuhnya disempurnakan oleh Luming, hanya menyisakan segumpal api spiritual murni. Huhu pada saat ini, api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni dibakar dan disempurnakan, dan untayanya benar-benar melayang menuju lampu spiritual Luming. Luming awalnya hanya menyalakan delapan lampu spiritual kuning, tetapi pada saat ini, delapan yang pertama terus menyala dengan ganas, dan jejak api tiba-tiba keluar dari lampu ke sembilan. Meskipun itu hanya jejak nyala api, itu berarti Luming telah menyalakan lampu ke sembilan. Pemurni Prasasti Tingkat Ketiga, Sembilan Lampu, DLL. Hanya satu lampu yang hilang, dan pemurni Prasasti Tingkat Ketiga akan mencapai. BAP 680 TONG SINGYU Selain itu, ketika api spiritual tujuh warna orang asli memurnikan dan melebur ke dalam api spiritualnya, beberapa fragment yang tersebar di bawah. Itu adalah beberapa penggalan dari pengalaman orang yang sebenarnya tentang pemurnian Prasasti, alkimia, dan susunan Prasasti. Ini adalah pengalaman Taoist Kichai yang mempraktikan cara Prasasti sepanjang hidupnya, dan dia perlahan melebur ke dalam api spiritual Luming dan dikuasai oleh Luming. Luming hampir melihat ke langit dan tertawa. Peluang, Peluang Besar Lagi pula, waktu Luming berlatih cara Prasasti terlalu singkat, meskipun api spiritualnya sempurna di setiap level, pengalamannya masih kurang dan pengetahuannya tidak cukup. Meskipun dia telah menguasai jutaan Prasasti tingkat pertama, kedua, dan ketiga yang diberikan kepadanya oleh Dandan, dia tidak tahu bagaimana menggabungkannya dan bagaimana menggunakannya. Ini harus dieksplorasi perlahan, ini adalah pengalaman. Tapi sekarang, dia telah memurnikan api spiritual dari orang nyata yang berwarna-warni dan juga mengintegrasikan pengalamannya pada saat yang bersamaan. Meskipun pengalaman ini masih tersebar sekarang, selama Luming memurnikan lebih banyak api spiritual dari orang-orang nyata tujuh warna, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Pemahamannya tentang cara Prasasti dan penyempurnaan pasti akan meningkat pesat. Meskipun darah naga asli telah dibakar dan dikeringkan oleh orang asli yang penuh warna barusan, itu sudah cukup untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagi Luming, itu bahkan lebih berharga daripada bola darah naga asli. Saat ini, Luming membuka matanya. Di lautan kesadaran, memurnikan api roh bukanlah masalah dalam waktu singkat, itu memurnikan sepanjang waktu dan api roh Luming meningkat sepanjang waktu. Haha, nak, apakah kamu menghasilkan banyak uang kali ini? Dandan tertawa ketika melihat Luming membuka matanya. Benar, aku menghasilkan banyak uang. Luming sedikit tersenyum. Xie Nyan King masih memerah wajahnya sampai sekarang, dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming, lalu melihat ke arah lain, seolah dia tidak berani menatap Luming. Hei, Xiao King, sepertinya kita punya hal lain untuk dilakukan sekarang, mengapa kita tidak melanjutkan sekarang? Luming memandang Xie Nyan King sambil tersenyum dan berkata. Wajah Xie Nyan King tiba-tiba memerah, dia tahu bahwa Luming pasti mendengar setiap kata dari apa yang terjadi sebelumnya. Lanjutkan, kamu hantu berkepala besar. Seorang cabul besar dengan kura-kura mesum, dia benar-benar anjing rakun. Xie Nyan King mengertakan gigi, tersipu, dan memalingkan muka, tidak menatap Luming. Nak, apakah kursi ini cukup menarik kali ini? Cepat dan hadiahi kursi ini dengan ramuan. Dandan berteriak. Tidak buruk, tidak buruk, kali ini cukup menarik, sekarang, aku akan membalasmu. Luming mengeluarkan lebih dari selusin ramuan lima tingkat dan melemparkannya ke Dandan. Dandan sangat gembira, membuka mulutnya dan menelan semuanya. Luming. Melihat pemandangan ini, Xie Nyan King mengertakan gigi peraknya, matanya lebih besar dari lonceng tembaga, dan ada api yang berkobar di matanya, dan dia bergegas menuju Luming dengan gigi dan cakar. Lihatlah harta karun apalagi yang ada di aula. Luming dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bergegas ke aula. Berbalik di aula, saya menemukan bahwa tidak ada apa-apa, itu kosong. Bagaimana dengan harta setelah kematian Tauis Kicai? Bagaimana dengan cincin penyimpanan? Tidak ada apa-apa? Luming sedikit tertekan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya memaksanya untuk meminta Kicai yang asli untuk memberitahu di mana harta itu disembunyikan sebelum membunuhnya. Setelah berbalik, dia kembali ke tubuh naga. Sangat disayangkan bahwa darah dan esensi dalam tubuh Jiaolong semuanya dibakar oleh orang sungguhan yang berwarna-warni barusan. Jika tidak, esensi dan darah Jiaolong akan menjadi tonik yang hebat dan bahkan darah naga asli dapat diekstraksi. Tubuh naga ini penuh dengan harta, singkirkan. Luming melembaikan tangannya dan memasukkan tubuh naga ke dalam cincin penyimpanan. Xien Yanqing mengikuti Luming dengan marah. Xiaoqing, ayo keluar! Luming tertawa. HMPH! Xien Yanqing mendengus dingin, mengabaikan Luming dan berjalan keluar. Luming tersenyum dan berjalan keluar. Ketika mereka sampai di tepi alun-alun, mereka menemukan bahwa dua roh pedang dingin itu masih terperangkap di sana. Binatang kecil, hentikan untukku. Di mana naganya? Ada apa? Harta apa yang kamu dapatkan? Serahkan ke orang tua itu. Melihat Luming dan Luming, roh pedang dingin itu berteriak. Idiot, sungguh idiot, kupikir kamu sudah berumur panjang, itu benar-benar sia-sia, dalam situasi ini, kamu tidak berlutut dan memohon padaku, tapi kamu masih mengancamku. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Binatang kecil, apa yang kamu bicarakan? Roh pisau dingin itu meraung. Luming menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengubah ribuan kristal roh di sekitar formasi untuk meningkatkan kekuatan formasi. Kalian berdua, nikmati saja perlahan. Luming melambaikan tangannya dan pergi dengan Xie Nyan King dengan angkuh. Di belakang, hanya ada raungan roh pisau dingin dan monster merah. Aku berkata Dandan, jimat pengubah bentukmu cukup mudah digunakan. Tidak apa-apa untuk menyempurnakan beberapa bagian lagi. Dalam perjalanan, Luming menatap Dandan dengan penuh harap dan berkata, Oke, ini bahannya, Tong Sinyu. Dandan mengulurkan cakarnya. Tong Sinyu, Tong Sinyu apa? Luming terkejut. Omong kosong, tentu saja itu bahannya. Bagaimana kamu menyempurnakannya jika kamu tidak memiliki Tong Sinyu? Kurasa kamu tidak memilikinya. Aku melihatmu membersihkan cincin penyimpanan orang lain dan menemukan beberapa bagian sebelumnya. Itu sebabnya aku pergi untuk memperbaiki beberapa pesona pengubah bentuk. Dandan cemberut. Luming ingat bahwa Dandan pernah mengambil sepotong batu giok darinya. Awalnya dia mengira itu adalah batu giok biasa, tetapi dia tidak menyangka itu adalah batu giok Tong Sinyu. Luming, izinkan saya memberitahu Anda, Tong Sinyu sangat langka dan dengan kekuatan saya saat ini, menyempurnakannya hanya dapat efektif dalam formasi prasasti tingkat ke-6. Setelah bertahun-tahun, kekuatan formasi yang dibuat oleh orang sungguhan tujuh warna setara dengan formasi prasasti tingkat 6 secara umum, jadi itu bisa efektif. Oleh karena itu, Anda tidak ingin memegang jimat pengubah bentuk dan berjalan dalam berbagai formasi besar. Itu tidak realistis. Dandan berkata dengan kejam. Luming tertekan, dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu pada awalnya, biarkan dandan menyempurnakan sekelompok jimat pengubah bentuk dan pengubah bayangan, lalu apakah dia tidak akan takut dengan formasi besar di masa depan. Sepertinya tidak ada yang semurah ini di dunia. Keduanya, bersama-sama, berjalan keluar dari area yang penuh dengan formasi prasasti di sepanjang jalan aslinya tanpa resiko apapun. Ayo pergi ke tempat lain dan cari ramuannya. kata Luming. Selanjutnya, mereka memilih arah lain untuk menemukan obat mujarab tersebut. Meski pulau warna-warni besar, namun masih terbatas, tempat ini sudah dicari orang, dalam tiga hari ke depan, meski keduanya sudah mendapatkan sesuatu, perolehannya tidak terlalu besar. Tapi api spiritual Luming. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.